Yang paling menarik ya, yang gak bisa dilupain adalah Prostatic itu lama banget makeupnya 6 jam Jadi saat semua pemain belum datang Saya udah datang duluan, nungguin Bebet di makeupnya selesai, terus baru makeupnya selesai Baru bisa syuting, dan itu Ya repot, lumayan repot ya Prostatic itu mau makan waktu yang cukup Berapa hari syuting lah Tim sudah bicara bahwa Kita mau makeup, kita mau all out Kalau gak salah itu bulan August, September tahun lalu Jadi ya, saya kira Bulan itu kita udah putuskan Kita akan makeup, kita akan All out, kita mau miripkan Reza nya seperti Pak Habibie di masa Pas bicara sama Orlando Beliau bilang Reza punya Poster ya, tulangnya Structure Mirip dengan Pak Habibie Dasar karakter ini sebenarnya kan Tentang-tentang soul-nya Jadi ketika Saya mau Aperankan ini di 2012 Habibie yang pertama juga Gak ada sama sekali sebenarnya Kalau mau dibilang mirip-miripnya gitu Tapi The soul, the energy Terima kasih Buat teman-teman media Sebetulnya Tidak ada yang Berbeda dari apa yang disampaikan Pak Manoj Yang jelas Ini film sangat berarti Buat kami Pada saat kami Mengkonsep ini Sejak Habibie Aynun Yang Habibie selalu Menemani Selalu Men-supervise Ya kan Tentunya Tanpa Melakukan intervensi apapun Yang Habibie memberikan kepercayaan kepada kami Jadi Pada saat Kita makan Kita kayak kita masih syuting di Patra Beliau masih ada Masih menemani Masih ngobrol dengan kami Dengan Reza Masih makan siang ya Makan siang bareng Jadi Makanya ketika Beliau Mendahului kami Semuanya Kita sangat kehilangan Dan film ini Sebetulnya Ya memang Spirit Yang Habibie Spirit kami untuk Yang Habibie Spirit kami untuk Indonesia Khususnya kepada Industri Jidikantara yang Selalu diimpikan Dicita-citakan Sama Yang Habibie Yang sampai sekarang Aku namanya Belum terwujud Dan pasti Insyaallah akan terwujud Amin Itu aja dan film ini Untuk Masyarakat Indonesia Untuk Anak-anak muda Bagaimana Mereka Bagaimana kita Sebaiknya Mencintai Indonesia Kenapa kita harus Mencintai Indonesia Belum ini sangat kental Dengan itu Pertanyaan yang paling Dasar sebetulnya Kenapa kita harus Sampai saat ini Harus mencintai Indonesia Bahkan Dalam diri saya Sendiri Selalu Saya katakan Pertanyaan-pertanyaan itu Selalu muncul Anak-anak saya Ketika bertanya Kenapa saya harus Mencintai Indonesia Saya juga Susah untuk saya Menambah lagi Di atas apa yang sudah Dikatakan oleh Pak Manoj Dan Pak Hanung Dan demikian Jadi itu semuanya benar Ini film ini Memang seolah Melengkapi Apa yang sudah Dimulai dengan Habibu Anun 1 dan 2 Dan itu menceritakan Satu sisi Bapak Yang sebetulnya Tidak dikenal luas Dikenal oleh masyarakat luas Biasanya Masyarakat kita Dan dunia Melihat Bapak sebagai Bapak teknologi Misalnya ya Akhir-akhir ini juga Bapak seringkali Dipandang sebagai Bapak Dan itu tentu Masih didiskusikan Bapak demokrasi Kebebasan pers Dan lain-lain Tapi Bapak senyap Di belakang itu Ada sesuatu yang Membuat Bapak itu Begitu energis Itu adalah cinta Dan itu Mungkin baru keluar Dari Bapak Begitu Ibu Bapak Sebelumnya itu Orang tahu Tapi tidak begitu mengerti Jadi itu Diceritakan Melalui Trilogi ini Jadi Habibia Ainun 1 2 dan 3 Yang 2 namanya Rudy Yang 3 Ainun Dan mestinya Setelah kita melihat Yang ketiga Ya menurut saya Pengetahuan kita Terhadap faktor cinta itu Dan itu bukan Cinta diantara sesama manusia Jadi suami istri Tapi juga dengan Pekerjaan Dengan negara Dengan bangsa Dengan dunia bahkan Itu adalah sesuatu yang Mungkin kita bisa lebih mengerti Bagaimana itu Bisa memberikan energi Kepada seorang Bernama BGAPB Dan itu Saya kira Mungkin nilai Yang saya pribadi lihat Bukan saja sebagai Anak Tapi saya kira Siapapun Yang akan menonton itu Akan sangat mendapatkan Insya Allah Nilai-nilai ini Jadi bagaimana Cinta itu Cinta universal Itu bisa menjadi Energi motivator Buat kita Untuk kita berjuang Karena situasi Kondisi hidup kita ini Seringkali Tidak bisa kita berdisi dengan baik Banyak sekali hal Dua perhitungan Bahkan seringkali Kita juga gagal Semuanya termasuk Bapak Dan itu ya Tetap saja Kita mau berjuang Sampai dengan nafas Terakhir Dan itu adalah Bapak ya Saya kira itu tadi Mas Hanus sudah bilang Bapak sampai dengan Ya dia pun mungkin Sudah sakit waktu itu Ya kan Bapak meninggalnya Sudah Bukan mendadak sakit Itu sudah lama Tapi tetap Bapak berjuang Untuk bisa mendukung semuanya Memberikan masukan Dan sebagainya Semuanya serius Dan dengan sepenuh tenaga Dan sepuluh Apa namanya Hati jiwa diam Jadi itulah Saya kira Jadi sebagai tanaman Terakhir dari saya Tanggal 19 Itu adalah Premiernya Insya Allah di Jakarta kan Di Indonesia Di beberapa Bioskop Kota sekaligus Kita juga harus ingat Pada tanggal 22 Itu hari keseratusnya Jadi memang bertepatan Dengan hari keseratusnya Bapak meninggal Itu tanggal 22 Desember Jadi memang Ada kaitan secara Apa ya Spiritual Buat saya HBN 3 ini Tentu tantangannya berbeda Dengan yang pertama dan kedua Karena Di HBN 3 ini Ada beberapa Aspek-aspek lain Yang mau diutarakan Dan point of view Itu perspektifnya Lebih tentang bagaimana Perjalanan Ibu Ainun Di masa ini Apa ya Karena ada Masa mudanya Terus ada Masa tuanya Dan Kali ini Secara Make up juga mungkin Berbeda gitu ya Jauh Jauh banget Perkembangan anda Dari yang pertama gitu Jadi buat saya Untuk masuk Dan bisa meresapi lagi Itu rasanya Saya tidak terlalu menemukan Banyak kesulitan Apalagi yang juga Masih ada Saat kami syuting Saya masih bisa Ngobrol Hal-hal yang mungkin Belum sempat Atau belum pernah sebelumnya Dibicarakan gitu Dan itu Membantu sekali untuk Kemudian Lebih masuk lagi Kedalam karakternya Ya lebih banyak Gesturnya tetap Harus di Recall lagi Kemudian Perbedaan yang muda Pembawaan dirinya Saat muda Dan saat tua Tentunya pasti Suaranya juga Pastikan mengalami perubahan Jadi mungkin secara teknis Mas Mas Aji Pertama-tama Mau ucapkan terima kasih juga Untuk Pak Manoj Pak Abilham Dan Mas Anung Yang telah Memberikan saya kesempatan Untuk Bisa bermain di film Habibie Ainul 3 Dan buat saya Ini kesempatan Yang tidak boleh dilewati Saya mengikuti proses Dari Habibie Di awal Film Habibie Rudy Dan sekarang Akhirnya sampai Saya berada di film Habibie Ainul 3 Dan ikut main Sebagai Bapaknya Ibu Ainul Buat saya ini Apa ya Kebanggaan sih Maksudnya Bisa memerankan Seseorang Yang ada di Di Punyai Kedekatan yang sangat Dengan Ibu Ainul Ini sesuatu challenging Juga buat saya Karena kan thriller ini Buat saya Tadi saya bilang Ini trailernya kedua ini Sangat berbeda banget sama yang pertama Dengan Ainul Saya tadi nonton sampai Gak bisa Speechless gitu Saya langsung bilang sama Marshal ini Trailernya on point banget ya Jelas banget Mau bicara tentang Cinta Dan menurut saya Hal yang paling besar Buat saya Dari sisi Pak Habibie Adalah Mengenai cinta Tadi yang Pak Elham bilang Cinta pada keluarga Istri Anak Bahkan Indonesia Bahkan Itu yang paling besar Sangat momen yang tepat Karena kan kemarin kita Baru hari pahlawan Dan menurut saya Pak Habibie adalah Salah satu pahlawan besar Indonesia Besar sama dengan Luqman Karena kita tidak pernah Bertemu langsung dengan Tokonya Dan kita bermain ini Di Apa ya Di awal sebelum kemerdekaan Jadi tentu itu ada Hal-hal yang Sangat berbeda dengan Kehidupan kita sekarang Kalau dari trailernya Tentu Energi yang paling dirasakan Adalah Cinta Dan menurutku Kekuatan dari film ini Adalah Cinta Tetapi cinta Yang memang menunjukkan Keuniversalan cinta Tidak hanya cinta terhadap Suami istri ya Pasangan kita Tetapi terhadap negara Terhadap sesama Dan tokoh Ibu Ainun ini Adalah Ibu daripada Ainun Adalah tokoh yang Punya kecintaan luar Buat Saya pribadi Dari awal Pas ada Habibi pertama Dan yang kedua Kalau ada yang ketiganya Pengen banget Bisa ikut Berkesempatan Untuk Menjadi Salasat pemain disini Dan alhamdulillah Terkabul Dan Untuk Aku pribadi Ngerasa Luar biasa banget Apalagi Aku Disini menjadi Cucunya Eang Jadi Anaknya Papa Ilham Dan Mungkin Nanti Kalau Udah Tayang Pasti bakal Mengingatkan Memori-memori kita juga Tentang Eang Dan Eang Putri Terutama Apalagi Setnya Kebetulan Diambil di rumah Eang dan Eang Putri Yang sesungguhnya Jadi kita bisa Ngerasain Gimana Kita Bisa Ada di tempat itu Melihat Gimana Eang Yang bisa menceritakan Tentang Hal-hal yang mungkin Kita belum tahu Gitu aja Suatu yang luar biasa sih Luar biasa Sampai Tentang Tentang Mungkin Terima kasih.